halo assalamualaikum sahabat ayaran ketemu lagi dengan aku indar ibunya ayaran video kali ini bukan mau bikin tutorial atau tentang mesin jahit dan segala macamnya tapi lebih ke soal apa ya agak sedikit lebih teknis gimana cara membuat video tutorial terutama bagi pemula simak ya Halo nah sekarang aku enggak pakai tripod tapi aku pegangin sih eh karena aku mau menunjukkan tadi kan sudah peralatan ya yang Pak yang penting juga itu adalah lightning alias pencahayaan ini adalah ruang kerjaku ya sekaligus dulu adalah raku apa itu lan jualanku disitu nah yang mau aku tunjukkan dari sini tuh adalah aku bisa tuh ngambil kalau tutorial bikin tutorial tuh di sini di meja ini ya itu jadi aku cuman memakai pencahayaan ini ruanganku eh nggak usah gitu juga kali ya pencahayaan dari lampu di lampu di ruanganku nah ini nih aku sarankan kalau kalian mau bikin yang yang tadi ngambil dari atas sebaiknya pilih yang entah meja ya sembarang mau mau pakai emotif atau yang enggak motif terserah boleh yang lurus eh yang lurus yang penting dia cukup clean buat orang lihat ya ini atau ini ini salah satu aku juga kadang suka ngambil video deh di sini yang tadi cuman ini maaf kayak enak banget itu ya Nah ini juga aku mengandalkan dari eh pencahayaan alami di rumah cuman itu kalau siang lebih bagus kalau foto kan kita ada nih jam 8 sampai jam 10 itu enggak terlalu tajam cahayanya jadi oke yang atau kalau sore jam asar gitu lah ya jam 4 jam berapa gitu kan eh jadi kalian kenali kan kenali sendiri kira-kira eh cahaya di ruangan kalian itu seberapa mampunya dia sehingga cukup bisa terang atau kadang beberapa aku misalkan malam atau apa itu aku pakai ini lampu lampu bajar saudara itu ya ya intinya adalah jangan takut mencobalah ya sesuaikan eh kemampuan lampu di ruangan kalian dengan eh apa ya Hai dengan kebutuhan pencahayaan untuk video Oke ini adalah sesi tengah nanti selanjutnya kita ngobrolin bikin soal eh memvideokan dengan kamera tadi yang pertama kan pakai HP Oke yuk hai 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 halo jadi sekarang gimana aku sekarang rekam pakai eh kamera yang tadi pacar ku kelihatan lagi putih ya hehehe settingannya emang beda yang terhap dan apa itu namanya antara HP ini dan kamera nah sekarang aku agak ini dia sensitif kalau aku gerak gini tuh dia berubah apa kejaran tergelap terangnya Oke udah kalau kita pakai itu ya sekarang aku mau nunjukin ini ini kamera yang aku pakai sehari-hari ya pokoknya biasanya untuk merekam video ini Canon EOS M3 ini aku beli dua tahun lalu setelah bukuku yang pertama ini buku Buming Alhamdulillah jadi gitu saudara kita apa saya jangan minta suami modali dari itu sendiri nah buku ini Buming salah satunya aku pakai untuk ini beli ini harganya berapa ya lupa sekarang kayaknya sekitar lima jutaan deh nah kenapa pakai Canon ini yang enggak ada enggak ada itu khusus sih karena aku ada beberapa kamera sebelumnya ini kita ngobrol harga yang ngobrolin merk ya sama kayak tadi HP ada di ada beberapa merek terus tapi ya gitu deh gitu kan dan semakin kini kesini kan gadget semakin banyak pilihan kan jadi aku bersih 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 terus kalau yang masuk ke budgetku dan kira-kira user friendly adalah ini nah oke jadi kamera itu terserah kalian mau dua-duanya pakai HP juga enggak masalah ini aku kasih contoh aja bahwa aku bisa pakai satu kamera satu pakai HP kamera itu yang dibutuhkan sama dengan kalau kita di HP tadi adalah kalau HP tadi kan pakai standing mic kalau ini aku pakai tripod tripodnya kayaknya seperti ini ini beli terpisah enggak jadi satu amai jadi udah agak lama ini tripod udah kayaknya 7 tahun yang lebih atau malah 10 tahun yang lalu entahlah nah tripod ini dilengkapi dengan ini untuk holdernya nah jadi di belakang kamera di bawah bagian bawah kamera itu nih ada soketnya itu kita masukkan seperti ini kita atur kita atur kita giniin ya kan dimasukkan seperti ini puter ini contoh salah satu eh salah ini salah satu contoh dari cara memasang kamera di di itu ya di apa itu namanya di tripod kalian tinggal dan menyesuaikan dengan kamera atau HP kalian dan tripod kalian gitu kan masing-masing ini cara yang seperti ini nah sementara aku pasang dulu nah yang ingin aku tunjukkan yang ditanyakan oleh temen itu adalah eh bagaimana posisinya gitu jadi kalau kita mau tadi kan sudah kalau pakai apa namanya standing mic dan pakai HP tadi dari atas meskipun mungkin nggak bisa seratu datar begitu datar banget nah yang ini adalah dari belakang belakang samping gini loh atau belakang banget juga enggak masalah selama badan kita enggak menutupi gitu nah ini kan kita tripodnya kan bisa kita atur nih nih bisa diginiin kayak terus di gini-gini nah itu kenali kenali alatmu deh jadi posisinya dia nanti nyerot dari sini misalkan ini mesin jahitnya nih taruh di sini dia bisa eh kira-kira kita lihat dulu dari sini kan apa ya lensa kamera itu mewakili mata pemirsa kita jadi yang masuk di framenya itu kira-kira udah bikin orang eh paham enggak gitu loh apa masalah paham nggak dalam ini bisa masukku adalah misalnya kita mau menunjukkan apa jahit pakai piping apakah sepatunya piping itu yang ada cekungannya itu sudah ter ter cover terma tercakup di sudah terlihat saat kita mengambil gambar itu gitu loh bukan alih-alih tertutupi oleh tangan kita makanya sebenarnya lebih enak itu kalau ada partner ya tapi karena kita emak-emak perkasa cenderung single fighter ya itu caranya kita tinggal mainin aja gimana posisinya si kamera ini biar pas kita ngambil itu orang jadi paham Oh begitu gitu ya jadi tentangnya gimana sama aja jadi ini kan ada ada itu sobat untuk minyak bisa kita tahu situ nah micnya ini aku sendiri kadang aku enggak pakai mic langsung gitu loh tapi kadang aku pakai sound aku voice-recorder gitu di HP kita pasti udah ada gitu terus ada beberapa software juga toko belum explore semua karena sofa pakai yang di HP pun aku merasa udah puas udah tahu kalau kalian ya kurang kurang jernih mbak suaranya gitu atau ada kebersihan maafkan aku ya maafkan intinya adalah gitu serunya kalau bikin video itu adalah kalau aku ya kalau kenapa aku kadang suka pakai yang langsung seperti ini atau kadang suka pakai yang voice-recorder itu kalau pas aku lagi jahit bikin tutorial sambil pengen dengerin entah itu ceramah atau enggak musik atau apapun di di laptopku yang aku tidak ingin itu mengganggu masuk ke ruang ke ruang tutorial ku gitu loh jadi caranya adalah dengan cara suaranya aku hilangkan aku masukin pakai record voice itu itu soal teknis nanti di saat pengeditan ya bahwa enggak masalah boleh pakai dua-duanya HP boleh satu kamera satu HP atau dua kamera boleh tergantung eh tergantung kepunyaan yang jelas kita enggak usah mengadadakan untuk sesuatu yang apa ya ya sesuaikan dengan kemampuan kita gitu aja lah ya pertama itu kalaupun enggak bisa satu ya misalnya eh kalau pun enggak bisa dua ya satu aja enggak papa yang mendingkan orang paham gitu ya ya enggak ya mending orang paham dengan tutorial kita jadi eh demikian sharingku tentang pertama tentang cara membuat video tutorial bagi pemula terutama yang berhubungan dengan kerajinan tangan kraft jahit-jahit dan segala macam semoga videoku ini bermanfaat terima kasih silahkan kalau ada yang mau ditanyakan komennya boleh eh dibeli bukuku lebih bagus lagi ya ini masih ready stop thank you for watching sampai ketemu di video berikutnya eh selamat happy berkreasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh